Jumlahnya ada 100 ml, jadi lumayan banyak banget Nah, aku kenapa beli seba mer Jadi tuh aku kayak liat review-review Kalo misalkan anak kecil itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Buat teman-teman yang udah gabung di channel youtube aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru banget gabung di channel youtube aku Perkenalkan nama aku Ida Oke, jadi langsung aja di video hari ini Aku mau kasih review tentang baby newborn stuff Jadi tuh kayak persiapan perlengkapan bayi sebelum menjelang kelahiran gitu Tapi disini aku mau reviewin tuh ada part-partnya Soalnya kan barangnya lumayan agak banyak Jadi kalo misalkan aku langsung review semuanya Mungkin durasinya agak panjang ya Jadi aku bakalan potong-potong Jadi part 1, part 2, kemudian dan seterusnya Dan disini yang pertama kali mau aku review adalah kosmetiknya dulu Jadi kayak semacam peralatan kosmetik yang dipakai oleh bayi gitu Langsung aja Jadi tuh aku beli semuanya ini Itu online karena kan memang sekarang lagi pandemi Lagi ada corona Jadi aku juga susah buat kemana-mana Dan juga memang susah juga gitu Kayak misalnya mau beli apa, beli apa Keluar-keluarnya tuh gak terlalu leluasa gitu Jadi tuh bener-bener harus apa ya namanya Harus bener-bener jangan lama-lama di luar juga gitu kan Makanya aku udah prepare Aku juga persiapan pembelian barang-barang yang aku gunakan buat nanti lahiran Itu hampir 95% online Jadi tuh aku ada beberapa yang memang beli offline Cuman gak banyak Tapi selebihnya aku beli online gitu Dan buat temen-temen yang pengen tau Kayak misalkan harganya Terus aku belinya dimana Nanti aku bakalan tulis di description boxnya Jadi kalian bisa liat aja disana langsung Oke langsung aja Jadi yang pertama aku mau kasih review Atau aku mau kasih liat adalah Telon krim Jadi tuh aku beli ini Nah ini tuh adalah telon krim dari Baby Roxy Harganya itu cuman Rp24.000 Jadi tuh sebenernya ada banyak banget gitu Macam-macam telon buat bayi Cuman aku lebih prepare Pengen pake Baby Roxy gitu Sebenernya ada suiksal Kemudian ada yang lain-lain gitu Gak hafal sih aku juga Cuman Kalo misalkan kayak suiksal dan custom Itu biasanya dia kayak bentuk box Dan itu tuh harus beli sepaket gitu Rata-rata kan begitu Cuman disini karena Aku gak ngebutuhin itu semua Jadi kan sayang banget gitu Kalo misalkan cuma beli satuan Jatohnya harganya mahal Makanya aku belinya yang krim Emang aku sih udah prefer yang pengen Yang pengen pake tolong krim gitu ya Oke jadi kita liat dalunya Nah bentuknya kayak gini Sebenernya sih kalo wanginya Aku udah coba buka Ini enak banget Wanginya tuh bener-bener bayi banget gitu ya Dan kandungannya itu juga Oleum Oleum Cejukut Fonic Oli Olive Jadi tuh yang bener-bener Khusus banget buat bayi Terus yang Lebih Apa Keunggulannya juga Jadi si Bebe Apa Si Bebe Rosy Cream ini Dia bisa Melembarkan kulit bayi Karena ada minyak zaitunya Terus dia juga bisa menghangatkan Kalo menghangatkan sih udah pasti ya Memen kan Minyak telon gunanya untuk menghangatkan Terus menjaga masuk angin Kemudian menghilangkan berhitung nyamuk Dan yang pasti ini herbal Natural gitu Makanya aku lebih prepare ke Bebe Rosy Bebe Rosy ini Diproduksinya oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Cak Jantung Jadi kebetulan memang aku Pernah kunjungan juga Waktu aku Sekolah dulu Ke Indus ini Kebetulan juga ternyata aku Memang pengen pake produk Dari Dia Punya gitu Ini Telon krimnya Terus yang kedua Yang kedua Aku beli Bebe Seba Matte Care Cream Sebenernya sih kalo Untuk Bebe Seba Matte ini Boleh pake beberapa produk Jadi misalnya tuh ada beberapa Produk dari Seba Matte Ada yang dia Dia per creamnya Kemudian ada yang hair cream Banyak banget Jadi kalian bisa pilih Sesuai dengan kebutuhan Harganya itu Adalah Rp. 115.000 Jumlahnya ada Rp. 100.000 Jadi lumayan banyak banget Nah aku kenapa beli Seba Matte Jadi tuh aku kayak liat review-review Kalo misalkan anak kecil itu kan memang Alerginya Maksudnya gampang alergi gitu Kayak misalnya ruang Kemudian Ada Ya pokoknya tuh gatal Dan lain-lain Nah Seba Matte ini Bagus buat kulit bayi gitu Bagus untuk Meredakan Kemudian Mencegah Dan lain-lain Makanya aku Lebih Pilih Pilih Prepare Untuk beli Seba Matte Gitu Ini sih emang Lumayan harganya mahal Cuman Banyak temen-temen aku yang pakai Dan memang Review dari mereka-mereka juga bagus Gitu kayak Ngerekomendasiin Oh iya tuh bagus Seba Matte Produknya juga Walaupun mahal Tapi memang Bagus buat bayi Gitu Ini yang kedua Yang aku beli ya Terus Yang ketiga Ini aku masih beli juga Produk Bebe Rosy Cuman kalau yang tadi itu Adalah Telun cream Kalau yang ini Ini Buat Gatal-gatal Jadi tuh kayak Misalnya nih Kalau bayi kan Kadang digigit nyamuk Kemudian ada merah-merah Bentol-bentol merah gitu Nah Bebe Rosy yang ini Ini bisa kita pakai Buat Bayi yang emang Kena gigitan nyamuk Kemudian kayak Semacam Sebelum tidur Kita bisa oles Pakai ini Supaya gak kena Dan juga bisa untuk Melembutkan kulit bayi Aku Beli produk Bebe Rosy Itu beli dua produk Yang satu yang Tatia Yang tolong cream Yang satunya Yang ini Nah Ini Bentuknya Bentuknya sih mirip Cuman beda warna doang Sama kandungannya Kandungannya ada Beberapa Yang beda Sama yang tadi Soalnya kan ini Khusus buat anti nyamuk Ya Yang keempat Yang keempat Ini aku beli Cotton bud Cotton budnya Merak Pigeon Sebenernya sih Banyak banget sih Apa namanya Produk-produk yang lain Cotton bud Merak-merak lain Ada cookie Kemudian ada Banyak banget Produknya Cuman aku lebih Beli Pigeon Cotton Sweat Small Big Jadi tuh memang Ujung-ujungnya Runcing banget Jadi lumayan Kayaknya tuh Aku lebih fitar Pengen beli pigeon Aku cuman Beli satu Piece Segini doang Kayaknya Kalau misalkan Kurang Nanti kan bisa beli lagi Jadi memang Bener-bener Hemat beli Jadi gak usah Beli yang Terlalu banyak Kemudian beli yang Gak terlalu penting Ini produk yang Tempat yang aku beli Next Kemudian Aku beli Medisoft Medisoft Cottonball Jadi tuh ini Fungsinya Buat Apa namanya Kalau misalkan Bayi Pipis Kemudian Ataupun BAB Itu nanti kita Ngalapnya pake Ini Pake Medisoft Cottonball Soalnya kan Bayi itu masih Kayak Alergi Takutnya kan Alergi Kalau kita Ngelap Pake pisu Basah Kemudian Pake pisu Kering Kan itu Bener-bener Kurang Bagus ya Jadi makanya Aku lebih prepare Pake Medisoft Cottonball Jadi aku beli Dua Dulu Nanti Kalau misalkan Kurang Bisa beli lagi Makanya Aku Beli Dua Dulu Aja Kayaknya Kurang Nanti Kita Bisa Prepare Kembali Ini Isinya 120 Bols Jadi itu 120 Bulat-bulat Gini Harganya Itu Cuman 7 ribu Kalau gak salah Nanti aku Kasih di Description box Next Kemudian Aku beli Beli Transpulmin Baby Jadi itu Transpulmin Ini Gunanya Untuk Meringankan Kayaknya Bayi terkena Plo Kemudian Hidup Terksumbat Kemudian Kayak Mau demam Gitu-gitu Ya Jadi itu Sebenarnya Aku Prepare Transpulmin Karena kan Kebetulan Aku Mau Lahiran Di kampung Jadi Kebetulan Kampung aku Itu Udah Udah Dingin Cuacanya Kayak Dingin Gitu Jadi Bener-bener Harus Kayaknya Aku Lebih Prepare Harus Beli Transpulmin Baby Supaya Bayinya Tetap Hangat Kemudian Bisa Kita Oles Ini Misalnya Sebelum Tidur Pas Saat Malem Kemudian Kalau Dia Lagi Kayaknya Bayi Lagi Kurang Enak Badan Kita Bisa Oles Transpulmin Ini Nah Harganya Transpulmin Ini Adalah Rp64.000 Neton 20 Jadi Rp64.000 Untuk 20 Gram Transpulmin Sebenarnya Ada Beberapa Kemasan Ada yang Lebih Besar Ya Kalau Gak Salah Cuman Harganya Lebih Mahal Tapi Produk Transpulmin Ini Review Bagus Jadi Aku Sebenarnya Sebelum Beli Kayak Lihat Review Dulu Kemudian Kalau Enggak Tanya Tanya Dulu Ke Teman Teman Yang Memang Mereka Udah Berpengalaman Udah Pernah Beli Ini Kemudian Udah Lahiran Udah Punya Anak Pastikan Mereka Lebih Tau Yang Mana Yang Lebih Penting Untuk Dibeli Kemudian Mana Yang Memang Gak Penting Untuk Dibeli Makanya Aku Prepare Beli Transpulmin Dan Yang Keberapa Itu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Dan Yang Ketujuh Aku Beli Baby Sleek Sleek Baby Deterjen Oke Teman Teman Jadi Itu Beberapa Kosmetik Yang Baru Sebagian Aku Beli Sebenernya Mungkin Ada Beberapa Yang Ketinggalan Cuman Aku Perasaanku Sini Udah Lumayan Lengkap Cuman Tinggal Beli Baby Oil Dan Lain Yang Kayak Gitu Ada Beberapa Yang Belum Beli Dan Belum Belum Ada Di Rumah Makanya Aku Nggak Sempet Review Di Part Satunya Cuman Nanti Aku Bakalan Review Di Part Selanjutnya Jadi Buat Teman Teman Yang Pengen Tahu Apa Aja Prepare Baby Newborn Aku Stay Tune Terus Di Channel Yaitu Aku Oke Semuanya Jadi Itu Part Satu Baby Newborn Stuff Dari Aku Nanti Kalau Misalkan Ada Video Selanjutnya Pasti Ada Video Selanjutnya Lagi Itu Yang Part Duanya Part Tiga Dan Part Entar Karena Aku Bakalan Pisah Pisahin Video Videonya Karena Nggak Mungkin Langsung Semua Aku Review In Karena Durasinya Terlalu Panjang Jadi Video Atau Review Hari ini Cukup Sampai Disini Dua Teman Teman Yang Udah Nonton Makasih Banyak Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di Video Channel Youtube Aku See You On My Next Video Bye Bye Bye